Saudara video udara milik BNPB merekam dampak ledakan petasan di Belitar, Jawa Tibur. Kuatnya ledakan menyebabkan puluhan rumah warga rusak di bagian atap dan tembok. Ledakan kuat yang diduga akibat petasan di Kabupaten Belitar sempat dirasakan warga hingga radius 5 km. Dari video udara milik BNPB, tampak puluhan rumah di sekitar pusat ledakan mengalami kerusakan di tembok dan atap hancur. Tak hanya rumah warga, kuatnya ledakan juga membuat atap rumah ibadah rusak. Sudara polisi melakukan olah TKP pasca ledakan petasan yang menyebabkan 4 korban tewas dan 8 warga terluka di Belitar, Jawa Timur. Dari keterangan saksi, polisi menyebut 4 korban ledakan merupakan peracik dan penjual petasan jelang bulan Ramadan. Tim Handak, Polda, Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara pasca ledakan petasan di Kabupaten Belitar, Jawa Timur. Olah TKP ini dilakukan polisi untuk menentukan penyebab pasti ledakan dan seberapa banyak bahan petasan yang tersimpan. Polisi juga meminta keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Kapolres Belitar Kota menyebut, 4 korban tewas dikenal warga sebagai peracik petasan dan akan menjualnya di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Merupakan informasi dari tetangganya, karena yang tahun lalu memang yang bersangkutan juga menjual. Sehingga ini menjadi suatu dugaan. Tapi tentunya sedang kita lakukan pelidikan lebih dalam, mengingat yang mau ditanyakan semuanya sudah tidak ada. Artinya semua pelakunya yang kita tadi itu, yang melakukan kegiatan tersebut sudah menjadi korban semua. Jadi sementara kita mengambil kesembulan dari beberapa pemeriksaan saksi, dari tadi malam sampai dengan pagi hari ini, sementara patut diduga adalah tempat lokasi pembuatan petasan. Sebelumnya, sebuah ledakan keras diduga akibat petasan menyebabkan 4 korban tewas dan 8 warga lainnya terluka di Kapolres Belitar kemarin. Kuatnya ledakan juga membuat 25 rumah warga di dekat lokasi kejadian rata dengan tanah. Kini seluruh korban meninggal telah dievakuasi ke Rumah Sakit Mardi Waluyu, Kota Belitar untuk diotopsi. Binarto Soekaraja, Kompas TV Belitar, Jawa Timur